Halo semuanya, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Lini Sutisno. Saya adalah agen resmi dari minyak paras. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas tentang apakah minyak paras bisa diminum? Minyak paras tidak boleh diminum. Mengapa? Padahal minyak paras itu kan terbuat dari tumbuhan herbal yang tidak punya efek samping bagi tubuh kita. Jadi, mengapa minyak paras tidak bisa diminum? Karena minyak paras tidak diramu untuk diminum dan tidak diancurkan untuk diminum. Minyak paras adalah minyak kesehatan yang diracik sebagai pengobatan transdermal. Apakah pengobatan transdermal itu? Pengobatan transdermal adalah pengobatan yang penghantaran obatnya melalui kulit. Apakah keuntungan dari pengobatan transdermal? Keuntungan dari pengobatan transdermal adalah obat yang dimasukkan melalui kulit atau adalah lebih mudah penyerapannya dan bisa langsung ke tempat yang sakit. Memangkah cara pengobatan transdermal? Ya, cara pengobatan transdermal hanyalah dengan cara pembaruran. Dan pembaruran minyak paras di tubuh kita ada tiga tempat. Ada tiga tempat di tubuh kita yang harus dibalurkan minyak paras ini. Yaitu satu, di kedua telapak kaki kita beserta dalam jari-jarinya. Kedua, di tulang punggung dari atas sampai bawah. Dan ketiga, di tempat yang sakit. Mengapa harus dibalurkan di kedua telapak kaki kita dan beserta jari-jarinya dan di tulang punggung kita dari atas sampai bawah? Karena di telapak kaki kita, di kedua telapak kaki kita, di tulang punggung kita, terdapat banyak syarat-syarat yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Jika kita membalurkan minyak paras, itu sama saja kita sedang merangsang kinerja kerja organ tubuh kita sehingga organ tubuh kita akan bekerja semakin baik sehingga kita akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Jadi, minyak paras ini memang tidak dirancang, tidak dibuat untuk diminum, tetapi dengan sebagai metode penyelubah batas alternatif. Bagaimana dengan orang tidak sengaja meminum minyak paras ini? Ya, mungkin ada beberapa orang dengan tidak sengaja meminum minyak paras ini dan akhirnya dia mendapatkan kesembuhan juga ya, itu tergantung reaksi tubuh masing-masing ya, dan bagaimana dengan pengobatan minyak paras untuk orang sakit gigi? Apakah pengobatan ini tidak dalam diminum juga? Ya, pengobatan minyak paras sangat ampuh untuk mengobati sakit gigi. Jika ada orang sakit gigi, dia memakai minyak paras, dia telah memakai obat yang benar. Karena minyak paras sangat ampuh untuk mengobati sakit gigi. Cara pemakaian minyak paras untuk mengobati sakit gigi adalah kita pakai, ambil kapas, lalu kita teteskan, kita tuangkan sedikit minyak paras di kapas tersebut, dan kapas yang sudah ada di tuangkan minyak parasnya, kita taruh di gigi kita yang sakit, yang sakit, dan kita gigi sap kapas itu, dan tindakan ini bisa lakukan berkali-kali sampai gigi terasa sembuh kembali. Jadi, memang tetap tidak dengan diminum, tapi ditempelkan di gigi yang sakit. Demikian penjelasan saya untuk pengobatan paras untuk sakit gigi, dan selain menempelkan kapas di gigi yang sakit, juga kita harus membalurkan minyak paras ini di luar gigi yang sakit, selain dibalurkan sampai di bawah telinga, dan kemudian juga kita teteskan, kita teteskan, 5 tetes minyak paras ini ke 100 meter air hangat, dan kita kumur selama 5 menit. Kalau memang terminum, ya tidak masalah sih, tidak akan menjadi masalah. Demikian pembahasan saya tentang apakah minyak paras bisa diminum? Ya, jawabannya tidak, karena minyak paras ini memang tidak diraci untuk diminum, tapi dengan pengobatan dan cala pembaluran, dengan pengobatan transdermal. Semoga penjelasan saya ini bisa berguna ya, bagi kita semua. Mari, Anda yang tertarik dengan perubahan ini, Anda bisa memasangnya melalui handphone saya, dan juga berusaha di WhatsApp. Di mana pun Anda berada, saya siap, saya entusias melalui pemesanan Anda. Nah, Anda yang ingin menjadi reseller, akhirnya far seperti saya, Anda juga bisa menghubungi saya, saya akan membimbing Anda untuk menjadi reseller seperti saya. Oke, sampai di sini saja video saya ini. Soal sehat selalu!